Pengajian Al-Quran Kucing, Sarawak, Malaysia menggelar sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Iman, Dusun Keramat Mutiara Indah, Desa Lumbang. Kedatangan 20 orang tamu dari Sarawak, Malaysia ini sekaligus menghadiri program majelis ulama Indonesia Kabupaten Sambas yaitu Sajadah Fajar. Sekretaris MUI Kabupaten Sambas Ustadz Swadeoni mengatakan rombongan dari Sarawak, Malaysia sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Iman dan dilanjutkan mendengar ceramah dari Ustadz Muhammad Iksan. Ustadz Swadeoni berharap hubungan tetap baik terjaga untuk menambah selaturahmi antara Indonesia dan Malaysia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subuh berjamaah ini, Alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Nurul Iman, berselaturahim, para jamaah dari Ustadz Muhammad Iksan Nur dan rombongan dari Kedatangan Sarawak, berselaturahim di Masjid Nurul Iman, Perum. Alhamdulillah bisa sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah antusias masyarakat bersama-sama untuk mendengarkan tausiyah lanjutan oleh yang dibawa oleh Muhammad Iksan. Ustadz Muhammad Iksan menyuntuh kepada masyarakat sekitarnya. Semoga selaturahim ini, walaupun hanya sebentar di Masjid Nurul Iman, ini dalam rangka bersama-sama untuk mendengarkan tausiyah, subuh berjamaah di Masjid yang perbaroka ini. Semoga penjadian ikhwah islamiyah, ikhwah wathaniah yang dilakukan di Masjid kita melalui ini adalah dalam rangka merekat hubungan selaturahim yang mendalam. Di antaranya adalah hubungan kita, Indonesia dengan Malaysia. Jazakallah khairan kepada raja ma'ah terutama dari DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, Nurul Iman yang telah bersiap, sedia, menerima rombongan dari Muhammad Iksan dan rombongan dari Kutu Sarawak untuk mengadakan sholat subuh berjamaah di Masjid yang perbaroka ini. Pengurus Masjid Nurul Iman Ustadz Dr. Muryadi mengaku senang atas kehadiran rombongan mubalir dari negeri jiran, terutama menyampaikan pentingnya mempelajari Al-Quran. Ustadz Dr. Muryadi berharap, semoga kegiatan ini berlanjut. Tujuannya agar jamaah Masjid Nurul Iman bisa mempelajari tajwid Al-Quran secara keseluruhan, untuk kepentingan kehidupan dan di akhirat nanti. Kita sangat bergembira sekali atas kehadiran rombongan mubalir dari negeri jiran, terutama menyampaikan kepada kita pentingnya mempelajari Al-Quran. Ini juga sekaligus membuka mata kita, bahwa masih banyak yang perlu kita pelajari dari Al-Quran ini, termasuk mempelajari tajwid dan bagaimana kita mencintai Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Muhibbah ini yang disampai ke Masjid Nurul Iman ini tentunya sangat kita sambut baik dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lebih panjang lagi dengan bagaimana masyarakat di sekitar masjid ini bisa mempelajari tajwid Al-Quran, mempelajari Al-Quran secara keseluruhan bagi kepentingan kehidupan dan di akhirat nanti. Kedatangan tamu dari Sarawak, Malaysia ini sekaligus memberikan mushab Al-Quran yang diterima langsung oleh Ketua DKM Masjid Nurul Iman Desa Lumbang Sunario. CSM TV, Madahkannya